Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku sekalian Hari ini kalian pasti sehat kan? Semoga kalian di masa pandemi ini dalam keadaan sehat dan akhirnya semuanya Ya, baik Hari ini kita akan belajar tajwid Ya, hari ini kita akan belajar tajwid Mengenai bacaan Matfark Apakah bacaan Matfark itu? Oke, mari kita ikuti Ya Bacaan Matfark atau Matfarki adalah Salah satu hukum mat Yang terjadi dari pertemuan mat badan Dan huruf yang bertas di Dinamakan Matfarki Karena untuk membedakan bahwa Hamzah tersebut Adalah Hamzah yang digunakan untuk bertanya Apakah Atau bisa juga disebut dengan Nama Mat-Istif Hamzah Tentu ya? Nah, cara membacanya Cara membacanya adalah Durasi bacaan pada Matfarki adalah Tiga alif atau enam harukat Nah, contohnya Salah satunya Contohnya ada di surat Al-An'am Ayat 143 Surat Yunus Ayat 59 Dan surat 6 Baik kita lihat contohnya Al-An'am A'udhu billahi minash shayfanir rajim Semaniyata aswaj Min al-dha'nithnaini wa minal ma'nzisnaini Kul'a'ad-dhaqaraini harro ma'amil unfayaini ammash tamalat ilaihi arhamul unfayain Nabi'uni bi'ilmin inkum tum sadikin Nah, selanjutnya Di surat Yunus A'udhu billahi minash shayfanir rajim Kul'a'ra'aitum ma'anzalallahu lakum min risqin fa'ja'iltum minhu haramau wa halala Kul'a'allahu adhina lakum am'alallahi taftaru Nah, selanjutnya Kita masuk di surat An-Nama ayat 59 A'udhu billahi minash shayfanir rajim Kul'ilhamdunillahi wa salamun ala ibadihi lalli nashtofa A'udhu billahi minash shayfanir rajim Allahu khayrun amma yushrikun Nah, selanjutnya Kalian, saya kasih tugas Kalian silahkan Membaca sendiri Surat Al-An'an Seperti yang telah tadi Ustaz ajarkan Nah, setelah itu Kalian rekam Bacaan kalian Lalu serahkan Atau Diberikan kepada Pendamping kalian Pendamping halakoh kalian Atau di-share ke Grup halakoh kalian Oke? Siap ya? Anak soleh pasti siap Oke? Cukup sekian dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.